Puji fitting baju di desainer Rakesh, itu gimana sih Baji, fitting apa sih Baji? Fitting apa sih Baji? Fitting apa Baji? Fitting apa Baji? Fitting baju kan si Puji itu banyak acara dan kadang di Scarlett, kadang di Shopee, kadang di, apalah, itu kan banyak banget yang brand-brand besar Jadi dia selalu pitting baju? Oh selalu pitting, jadi bukan sesuatu persiapan Bukan, kita belum marah ke yang saya mau paham tuh Tapi kemarin Bang Atta sendiri bilang ke Tori, keburu-buru gitu biar cepet dihalalin kemudiannya sendiri Terus gimana Bang? Nanti kita ituin aja, perkembangannya anak kita juga belum siap Belum ada omongan, belum ada omongan Sampai sekarang belum ada pemikir kita disitu, kalau nanti ada pemikiran saya disitu, saya akan sampaikan kepada orang-orang Tapi Baji kan melihat apa? Nggak ada rencana mau ketemu Itu bukan kapasitas kita sebagai pihak perempuan untuk menemui pihak laki-laki Dan dalam masalah ini anak kita masih pacaran Kan waktu kita pacaran SMP kita nggak kenalan sama orang tua-orang tua-orang tua kita kan? Jadi seperti itu juga lah anak-anak kita sekarang Masih terlalu Pak Ji Masih terlalu Pak Ji Biar dinikmati masa mudanya ya Pak Pak Ji Waji tapi kan juga bahwa dilihat oleh banyak orang saat ini hubungan mereka lagi tertutup tidak? Itu hubungan mereka itu makanya dilihat, disorot banget Dia kan banyak banget dalam suatu brand, banyak kerjasamanya Jadi selalu diwajibkan dia itu berdua Ya tapi berdua Terus diwajibkan karena orang Indonesia udah mengiring dia romantis Jadi di acara-acara pun dia dituntut seperti itu Tapi sekarang telingat kayak Nggak juga sih sering juga sering ketorik atau gimana hubungan Nggak ada, ketorik sering ke rumah cuman Ya kan semua salah aja Terlalu dekat dibilang Oh salah Terlalu agak jarak salah lagi Terlalu diwajibkan Terlalu diwajibkan Terlalu diwajibkan Terlalu diwajibkan Terlalu diwajibkan Di usia mudanya Fuji saat ini Sebagai orang kau menjaga pergaulan Fuji juga nggak sih? Mungkin Pak Ji sampai mau Pasti Pasti Sebagai orang tua selalu nanya Ya lihat aja bilang sama si Tori Kan jam berapa saya melkond Dia si Torinya tahu Tapi di usia Fuji yang masih muda ini Ada kemungkinan nggak mijini buat nikah muda atau bagaimana? Belum Belum Oke Tapi Pak Ji sendiri Tapi Saya tidak mengisinkan Tapi kalau Tuhan sudah berkendak Kita kan nggak bisa Iya Nggak bisa menghalangi Semuanya kalau jodoh itu Tapi sejauh kemampuan saya Saya coba berdua Pak Ji pernah membatasi atau melarang nggak sih? Melarang atau tidak Dalam arti hubungan ketika lagi berdua pergi kemana? Membatasi nggak? Dalam arti Saya membatas Kalau dia berdua-dua kemana aja Tentu saya batas Tapi kalau dia ada krunya Misalnya terus mobil ada krunya segala macam Ya nggak elok juga lah Saya terlalu membatas Mengengkang banget Tentu Ya itu kan juga banyak kan pekerjaannya Pekerjaannya banyak Tapi itu sebenarnya dia selalu tuh perginya itu Setelah pakai sopir lah Pakai inilah Pakai itulah Paling nggak 4 atau 5 orang Minimal 3 orang Pak Haji kan Pak Haji kan puji belakangan ini Lagi disorot Soal gaya pakaian dia yang terlalu Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Haji Ya saya sih Di tegor nggak sih? Saya terus tegor Terus dalam dia brand segala macam Misalnya kayak Scarlett kemarin kan Itu kan Scarlett itu yang bikinin dia baju Misalnya di atas lutut kan Jadi mungkin disitu mungkin orang itu melihat Mungkin gaya passion anak saya itu seperti itu Jadi kita selalu bilangin ya Pak Cuma kadang-kadang tuntutan pekerjaan tadi Jadi kadang-kadang tuntutan pekerjaan Ya maka saya karena memikir anak saya ini masih kecil Ya saya ya saya terima aja Ya udahlah kita Memang kalau kita lihat kadang-kadang Ya penampilannya masih anak kecil Saya sih merasa kecil Pak Haji Tapi kemarin ada obrolan serius nggak sih sama Torit Kayaknya di rumah Bang Sandi Keliatan serius banget obrolan Saya memang selalu ketemu dengan Dulu dengan menantu perempuan saya Dengan Pak Nesa juga berhidu juga saya obrol Jadi saya nggak ada batas saya Jadi sama anak sama menantu Dan sama calon menantu Ya calon menantu Semuanya bagi saya sih Kita terbuka aja Kita kan nggak ada masalah Untuk apa ditutupi Untuk apa dimenungkan Berarti memberikan wujangan dan petua ya Ya kita kira-kira seperti itu Kadang-kadang kita menanya juga tentang dia Yang kita juga kita lemparkan ke dia Ya semuanya itu agar hubungan itu itu mencair Ya tapi kan santar berhambus kabar Di antara netizen-netizen nakal ini kan Pak Haji nggak ngerestuin nih Itu bener nggak sih Pak Haji? Ya Kita nggak seperti itu Ya Sama aja Sedangkan dengan wartawan ya Kita aja ngerestuin-restuin aja Tapi katanya keluarga Gen Halilintar juga Katanya kurang merestui Kalau masalah itu Kita serahkan kepada Allah lagi Namanya jodoh Kita kan udah pengalaman nih Anak kita yang pertama dulu kan Namanya jodoh Akhirnya dia berjodoh kan Jadi kita serahkan sama apa aja ya Pak? Ya gini Kalau masalah umpamanya kurang setuju Bagi saya Selaku orang tua Kalau seandainya pihak lelaki dan pihak anak saya itu sudah Laki-laki suka dengan saya Mencintai anak saya Pihak anak saya mencintai Tentu sebaiknya tentu ikut orang tua juga Agar hubungan ini terjadi hubungan harmonis Antara keluarga ini Tapi kalau seandainya Memang ada suatu kendala Memang ada suatu ketidakcocokan Asal jangan menjadi masalah besar Ya Kalau Asal mereka hidupnya Bakal damai Asal mereka hidupnya Bahagia Akan bahagia Bagi saya sih Tidak terlalu mempermasalahkan banget Karena di dalam hubungan Di dalam Kelanjutan Itu yang paling penting kan Pihak orang tua laki-laki Pihak perempuan Pihak perempuan Pihak perempuan Artinya Yang menikahkan artinya Pihak perempuan Bukan pihak laki-laki Nah jadi itu Jadi Dan kita memang tidak menginginkan kita Ada sesuatu hal Kita inginnya Klop, nyambung, damai, tetap Oke Masa pesan-pesan Masa pesan Kalau memang kan tadi Paji Kalau bilang kalau Allah berkehendak memang harus menikah Ya itu kan kehendak Allah Kita tunggu waktunya Berarti cocok calon penantung binang dong ya Harapan saya Saya ingin menunggu Ya bangsa 2 atau 3 tahun Itu harapan saya Harapan saya Namun demikian Tuhan yang kuasa lebih Menentukan Oke Oke Sampai jumpa